Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi meringankan untuk terdakwa Richard Eliezer selesai digelar siang ini. Saksi ahli hukum pidana dihadirkan di persidangan hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN, Cecilia Sinabaribah, untuk informasi selengkapnya. Selamat siang. Cecilia, apa saja poin-poin penting yang disampaikan oleh ahli saat persidangan tadi? Jason, selamat siang. Ada beberapa poin yang dinilai meringankan yang disampaikan oleh saksi ahli yang tadi dihadirkan. Saksi ahli yang dihadirkan tadi adalah Albert Aris yang merupakan dosen dari Universitas Terisakti, sekaligus saksi ahli atau ahli hukum pidana dan juga sekaligus perancang RKUHP. Tadi sebelumnya sidang dimulai sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan berlangsung cukup cepat. Tadi sekitar pukul 11.45 sidang sudah selesai digelar. Poin-poin utama yang disampaikan masih terkait dengan bagaimana perintah jabatan dan juga pertanggung jawabannya yang tertera dalam pasal 51 ayat 1. Yang pertama, tadi pihak ahli ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan pidana belum tentu bisa untuk dimintai pertanggung jawaban atas tindakan pidana yang ia lakukan. Ini berlaku dalam hukum pidana sehingga untuk bisa meminta pertanggung jawaban seseorang yang telah melakukan tindakan pidana ini adrus memenuhi tiga unsur. Yang pertama, orang yang melakukan tindak pidana tersebut mengerti mengenai tindakannya dan merugikan masyarakat. Yang kedua, orang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki kehendak bebas atau free will. Dan yang ketiga, ia harus mengetahui kerugian dari tindakan yang dilakukan. Nah, jika dalam proses hukumnya pihak penegak hukum kemudian kebingungan dan ragu-ragu apakah seorang yang melakukan tindak pidana ini perlu untuk dilakukan pertanggung jawaban atau dikenakan hukuman dalam hal ini, maka tadi ahli hukum pidana menyatakan bahwa penting untuk melakukan pertimbangan lainnya. Pertimbangan yang dimaksud adalah untuk melihat kesalahan psikologis dan juga kesalahan normatif dan deskriptif. Kesalahan normatif di sini adalah kesalahan di luar diri dari pelaku tindak pidana tersebut. Misalnya, jika kita bawa dalam konteks ini jason terkait dengan penembakan, maka penembakan ini masuk dalam kesalahan normatif deskriptifnya. Kemudian kesalahan kenapa tidak menolak, kenapa menerima begitu saja instruk tersebut, itu masuk dalam kesalahan deskriptif normatif. Sementara jika melihat kesalahan psikologisnya, kita bisa melihat tadi disampaikan oleh ahli bagaimana kondisi batin kemudian psikologis moral yang dimiliki oleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga tadi ahli menyatakan dan juga menegaskan bahwa penting bagi penegak hukum dalam hal ini di depan pengadilan bahwa untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana ini perlu untuk dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang menurut pasal 51 ayat 1, maka harus mempertimbangkan kesalahan normatif dan juga kesalahan psikologisnya, tidak hanya kesalahan normatif saja. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan adalah dalam pasal 51 ayat 1, saya akan coba bacakan jason bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Artinya inilah pasal yang selalu digunakan oleh pihak dari kuasa hukum Eliezer untuk menyatakan agar Eliezer bisa dibebaskan karena yang ia lakukan hanyalah perintah. Nah menurut ini mengingat saksi alian dihadirkan adalah perancang dari RKUHP, tadi Albert Aris menegaskan bahwa meskipun nanti RKUHP akan diterapkan atau ditetapkan mulai digunakan tiga tahun lagi, pasal ini tidak akan berubah secara substansi dan juga secara esensinya artinya tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Itu poin kedua. Nah poin yang ketiga jason masih dalam pasal 51 ayat 1 di dalamnya ada penyertaan artinya orang-orang yang melakukan sesuatu secara bersama-sama maka ada pihak yang menyuruh dan ada pihak yang disuruh. Nah dalam hal ini tadi ketika kuasa hukum dari Eliezer bertanya kepada saksi ahli terkait dengan peran yang menyuruh dan peran yang disuruh ahli menyatakan bahwa peran orang yang disuruh adalah sebagai alat artinya dia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Yang bisa dimintai pertanggung jawaban adalah mereka yang menyuruh. Nah itu adalah poin-poin yang tadi disampaikan oleh ahli hukum pidana Albert Aris ketika di muka persidangan baik itu dari jaksa penuntut umum dan juga kepada pihak dari penasehat hukum. Nah jika melihat tadi apa pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh jaksa penuntut umum sepertinya juga tidak terlalu signifikan untuk merubah keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli karena cukup banyak tadi keterangan-keterangan yang inline atau sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli. Jason. Ya Cecilia lalu bagaimana tanggapan dari pihak kuasa hukum Richard Eliezer? Ya Jason yang pertama kalau sebelum ke penasehat hukum tadi Richard Eliezer tidak menyampaikan pendapat apapun yang menerima segala keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli Albert Aris ini. Kemudian dari pihak penasehat hukum karena ini adalah saksi yang memang dihadirkan oleh pihak dari penasehat hukum tentu penasehat hukum berterima kasih atas kesaksian yang disampaikan oleh saksi ahli pidana ini. Kemudian juga mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Albert Aris ini sifatnya objektif karena Albert Aris sendiri memberikan keterangannya sebagai pro bono artinya ia secara sukarela memberikan keterangan, memberikan kesaksian di depan persidangan karena menurut Albert Aris bahwa ia perlu untuk menyampaikan keterangan ini sebagai seorang akademisi sebagai seorang ahli pidana juga karena melihat Eliezer sudah keluar dari kesalahannya dan menyampaikan kebenaran sehingga ia ini mendorong Albert Aris untuk secara sukarela memberikan kesaksian sebagai ahli hukum pidana. Namun tentu tadi yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Eliezer bahwa dari keterangan-keterangan ahli ini menurut kuasa hukum semakin mempertekas bahwa Eliezer dalam kesus ini posisinya adalah sebagai orang yang diperintah sebagai orang yang disuruh sehingga jika digunakan pasal 51 ayat 1 maka Eliezer bisa dibebaskan dari hukuman pidana. Nah itulah tadi yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum. Selain itu tadi juga disampaikan oleh pihak kuasa hukum Eliezer bahwa kehadiran ahli pidana atau ahli hukum pidana pada hari ini sebenarnya untuk melengkapi keterangan yang sudah disampaikan oleh 3 orang ahli non-hukum yang sudah dihadirkan pada hari Senin yang lalu, 26 Desember 2022. Kita tahu hari Senin sudah dihadirkan 3 orang saksi baik itu ahli filsafat moral, kemudian ahli psikologis klinis, ahli psikologi forensik dan ketiga saksi ini mengungkapkan keterangan lebih kepada psikologis dari Richard Eliezer sendiri dan hari ini yang disampaikan lebih kepada pidananya tentu ini menghubungkan tadi keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli bahwa penting untuk mempertimbangkan mengenai kesalahan psikologis dan juga kesalahan deskriptif normatif. Nah itu tadi bagaimana persidangan berlangsung cukup cepat Jason sebenarnya persidangan tidak berlangsung dan nanti akan dilanjutkan kembali persidangan pada minggu depan tepatnya 5 Januari 2022 hari Kamis dengan agenda mendengarkan atau pemeriksaan terdakwa artinya Eliezer akan didudukan sebagai terdakwa dan nanti akan digali keterangan dari Eliezer. Jason, untuk sementara demikian kembali ke Anda di studio. Terima kasih Cecilia Sinabaribah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.